Peralih ke informasi lainnya, tujuh ekor kambing gunung penghuni kebun binatang Surabaya mati. Kejadian ini berturut-turut berlangsung hanya dalam dua pekan. Diagnosa sementara, kambing gunung mati karena gangguan sistem pencernaan dan anomali cuaca. Jumlah binatang di kebun binatang Surabaya semakin berkurang. Dari tanggal 2 hingga 15 April lalu, tujuh ekor kambing gunung mati satu persatu. Diagnosa sementara, medis tim dokter hewan KBS, penyebab matinya satwa asal Afrika ini disebabkan oleh gangguan pencernaan seperti adaptasinya yang rendah terhadap anomali cuaca di Surabaya. Namun, tujuh kambing gunung yang mati ternyata ditempatkan dalam kandang yang tidak representasif. Kita tempatkan di dua lokasi, satu di Sangkar sebelah timur, kemudian di sebelah barat itu karena masih proses renovasi, kita tempatkan di Sangkar sementara. Kejadian kematian yang kemarin ini di lokasi Sangkar sementara. Pengunjung KBS sangat menyayangkan matinya tujuh kambing gunung ini. Nggak tahu sih kita, kan pengunjung nggak tahu nih apa sih selama ini kendalanya gitu. Apa kurang asokan dana dari pemerintah atau gimana. Cuman ya diharapkan lebih peduli lah kayaknya ini. Maksudnya untuk aset segede ini, sayang aja kan kalau nanti hewannya habis semua, terus berhektar-hektar ini mau diapain gitu. Padahal bisa dikembangkan supaya jadi lebih baik lagi. 16 sisa kambing gunung yang masih hidup kini ditempatkan di kandang permanen dengan habitat berbatuan. Pihak KBS belum memastikan penyebab utama kematian, hingga hasil dari Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan keluar. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.